Hai Hai jumpa lagi dengan istimewa motivation pada kesempatan kali ini kita hadirkan pertanyaan disertai jawaban yang super istimewa langsung saja pertanyaan pertama Apakah kalimat motivasi kita kali ini itu adalah menerima kondisi tidak berdaya Oke pada dia menerima kondisi tidak berdaya pertanyaan kedua kenapa trik ini dulu berhasil sekarang tidak lagi pernahkah kalian merasakannya juga pernah kenapa emang jika tidak sama lagi artinya kita dulu merasakan ini begitu berharga momen ini begitu berharga ini begitu berharga tapi esonya itu udah biasa saja ya udah posisi kenapa ini memangnya ya tetap apakah kamu tetap tidak bisa melakukannya saja jadi intinya disini adalah coba belajar menerima kondisi apapun itu pertanyaan ketiga kenapa tidak bisa membuat ulang kondisi itu jadi di buku orang motivasi unlimited power saya pernah baca berharga bahwa kita bisa membuat kondisi berdaya kapanpun kita mau semudah menjentikan jari jadi jawabannya bisa tapi saat ini saya belum tahu caranya jadi menurut saya jika kamu belum melakukannya selama 14 hari ya jadi lupakan kondisi yang kamu yang kamu anggap berdaya itu jadi misalnya komponen melakukan sesuatu hal yang kamu anggap itu adalah kondisi berdaya menurutku itu melahirkan kondisi berdaya menurutku itu melahirkan tindakan konsisten anggaplah namanya konsisten kan jadi anggaplah paling cepat itu 14 hari tetap melakukan tindakan tindakan tersebut jadi buatlah sebanyak mungkin kondisi berdaya kamu dengan melakukan apapun tindakan sekonsisten mungkin jadi selingkat terkaitan kalau kamu ingin banyak memiliki kondisi berdaya ya coba cari tindakan-tindakan yang kamu itu bisa melakukannya sekonsisten mungkin cukup dengan tindakan kecil aja coba dulu seperti menyusun senda kemudian jadi pertanyaannya apa yang membuat perbedaan jadi yang membuat perbedaan adalah pilihan atas tindakan konsistennya kamu kamu memilih tindakan apa sekarang coba dicari tahu ditulis tindakan kecil apa yang akan membuat kamu memiliki kondisi berdaya selanjutnya pertanyaan kelima tindakan apa yang harus kelakukannya pertanyaannya contoh disini karena aku ingin langsi maka tindakan kecil yang konsisten yang bisa pilih adalah makan kue tempe goreng di pagi hari kenapa? karena tempe itu makanan preobiotik yang paling bagus jadi apalagi dimakan sebelum memulai makan berat makan tempe di pagi hari dan makan nasi goreng di sore hari kenapa? saya memilih makanan nasi goreng di sore hari karena dulu ketika kurus itu yang saya lakukan tapi di sore hari intinya itu sudah membuat hati tenang sudah menghilangkan stres-stres ya kan? hanya cukup dengan nasi goreng itu dulu ketika masih muda ya kan? gak tahu intinya itu yang terbesit di saya tindakan kecil yang bisa saya pilih untuk langsung tidak akan daripada saya harus memilih olahraga bingung olahraga apa? karena belum pernah saya lakukan oke jadi dengan memilih tindakan ini saya yakin saya bisa turun berat badan dalam 14 hari ada penyimpunan baiklah pertanyaan keenam ketika tidak melihat manfaatnya lagi apa yang harus dilakukan? atau jawabnya apa? kemampuan yang penting kita yakin aja atau abadikan tulisan yang keyakinanmu contoh ketika dulu ada seorang ayah yang sudah pensiun itu semangat kali memenuhi sampahnya semua sudut orang namun sekarang tidak membutuhkannya lagi kenapa itu bisa terjadi? kenapa? terbesit bahwa kita harus banyak mengobrol dengan olah apa yang kita inginkan ini mungkin ada baca di channel di konten yang terbesar 2 bahwa kita harus memiliki 4 waktu salah satunya itu waktu untuk mengobrol dengan Allah jadi disini saya ketemu apa yang harus kita minta itu kita minta dibukakan pintu hati tentu kenapa kita perlu minta dibukakan pintu hati seperti tadi kita sering berada dalam kondisi tidak berdaya kita tidak merasakan dengan sesuatu yang kita anggap penting kita seharusnya melakukannya seperti itu tapi kita tidak seolah tidak melihat lupaannya makanya kita minta dibukakan pintu hati agar semangat action untuk langsung misalnya terkhusus ketika kita tidak melihat dan merasakan lagi manfaatnya baiklah pertanyaan ke 7 kenapa hanya lakukan apa yang harus dilakukan merasa bodoh dengan hal lain begitukah iya begitu kita tidak bisa memperhatikan banyak hal pilihlah apa yang menjadi fokusmu selebihnya kesampingan contoh jika kamu fokus diet dengan buah ya sebatas itu saja fokus kamu gak peduli mau buah itu mahal atau susah belinya intinya diet dengan pekat buah pertanyaan ke 8 apa hal yang bisa dan tidak bisa aku ingat kembali setiap waktu disini hari ini ya untuk saat ini yang tidak bisa ku ingat adalah tindakan kecil disekai manfaatnya buktinya hari ini aku lupa tentang itu jadi aku harus menulis apa yang mungkin aku lupakan tadi apa itu tidak akan kecil dan manfaat dari tindakan itu baiklah pertanyaan ke 9 coba lihat di sekitaranmu dan bertanya jika ia menghilangkan kebiasaan ini itu dan lain-lain sehingga kamu bisa melihat hal yang penting dan tidak penting benar guys wow pertanyaan yang membingungkan bisa gak paham ini pertanyaan jadi gue ingin pertanyaan intinya kita disuruh mengecek-ngecek melihat jika sebuah kebiasaan hilang coba rasakan apakah kebiasaan itu kelihatan penting gak baiklah kita coba ketika kebiasaan aku menulis dan membuat konten ini hilang aku lakukan saat ini itu aku menulis dan aku membuat konten itu kebiasaan itu hilang artinya apa? artinya mungkin aku mulai menjalani kehidupan yang super sibuk padahal kebiasaan menulis dan membuat konten ini menandakan aku yang sedang menikmati waktu santai jadi bagaimana dengan kalian bisa dicobakan untuk pertanyaan ini selanjutnya pertanyaan ke 10 ada tip gak mencatat dan menyimpan kebiasaan diri sendiri? jadi sebenarnya pertanyaan yang kita butuhkan itu adalah ada gak cara mudah melihat kan ini kita ingin melihat bagaimana sebuah kondisi atau sebuah kebiasaan lenyap ada cara mudah gak untuk melihat atau merasakan ketika kebiasaan kita yang lampau itu hilang kebiasaan kita yang sekarang itu hilang, lenyap sebelum lenyap kita ingin merasakannya ada cara mudah gak? karena ternyata susah membayangkan apa yang mungkin terjadi susah ya kan membayangkan sebuah kebiasaan yang saat ini kita lakukan kebiasa barunya bisa gak teman-teman membayangkannya susah ya kan itu ada gak trik mudahnya? itu yang sebenarnya karena kita itu sering gak sadar sering gak sadar dan menganggap peneh kebiasaan kita jadi solusinya buat schedule tiap 5 menit agar kamu sadar apa aja yang biasanya kamu lakukan pertanyaan terakhir bagaimana pendapat teman-teman mengenai kalimat motivasi kita kali ini apa itu menerima kondisi tidak berdaya jadi berikan komentar teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe-nya bye-bye